Ribuan anggota GP Ansor, Bansor NU, dan Pagar Nusa ini mengikuti apel ikrar kesetiaan ke PBNU di Taman Festival Pantai Padanggalak dan Pasar. Kehadiran anggota Bansor yang sebagian besar datang dari Jawa Timur untuk menyatakan kesetiaan mereka pada PBNU dan Kiai NU. Ketua Umum GP Ansor menyatakan ikrar kesetiaan ini bertujuan untuk memperkokoh barisan muda NU dan tidak berkaitan dengan politik, meski bertempatan dengan muktamar PKB yang akan digelar di Nusa 2, Badung, Bali. Jadi perlu saya tegaskan bahwa apel ini tidak ada kaitan dengan politik, soal muktamar sesuatu yang berbeda, tapi apel di Bali salah satunya adalah satu, kita juga ingin turus serta memeriakan pariwisata di Bali. Buktinya adalah tempat ini saya dapat cerita, ini tidak pernah digunakan sebelumnya oleh acara apapun, dengan kemudian kehadiran semua pasukan kita, ini menjadi rame dan ke depan kita berharap ini tempat menjadi rame kembali. Yang kedua, kita ingin menegaskan bahwa Bali juga adalah kawas candra di muka kebenekaan Indonesia. Di situ multi etnis, multi agama, segala macam multi adat, bahwa hubungan selama ini yang terjun dengan baik antara Baru, Serepahkan, Nusa, dan tempat-tempat di Bali, ini adalah kebenekaan yang akan kita pertahankan ke depan. Andi juga membantah kehadiran ribuan anggota bansar di Bali ini adalah untuk membubarkan muktamar PKB. Meski sebelumnya hubungan antara PBNU dan PKB memanas, setelah PBNU membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke kita 1998 dan memanggil Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar.